M.K.M.P.A.J.O. Kenapa kok saling berwasiat dalam kesabaran? Karena semua masalah itu timbulnya karena tidak sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, sehingga perkataan perbuatan kita ada di jalan yang Allah sukai. Orang yang tidak sabar, pasti hidupnya bermasalah. Hadirin, sabar ada berapa tempatnya? Tiga. Kalau amal diterima, berapa syaratnya? Dua. Sabar itu tiga. Satu, sabar ketika ta'at kepada Allah. Dua, sabar ketika menjauhi maksiat. Tiga, sabar ketika menghadapi musibah. Tahajud. Maunya baca surat Ar-Rahman atau ina atau ina? Harus sabar. Kalau sedekah, kalau punya ini beramal nih ya. Punya uang 120 ribu, jujur. Jangan langsung soleh, yang asli ya. Yang mana yang disedekahkan? 20 ribu. Punya tiga lembar? 125 ribu. Yang mana yang disedekahkan? 5 ribu. Jujur ya. Empat lembar? 127 ribu. Hitamada, itu sabar ya. Ada ditutup uangnya kan. Sedekah itu boleh terang-terangan. Dan boleh sembunyi-sembunyi. Yang jangan itu sembunyi-sembunyi. Tidak sedekah. Ditutup. Padahal tidak memasukkan apa-apa. Sing sabar ya. Jadi kalau ngambil uang, keluar dua lembar. Nah, misalkan 20 dengan 50. Sing sabar. Pilih yang 50. Duh, ya Allah. Tulu. Begitulah. Baca Quran dengan baca WA. Banyakan mana? Sekarang paksa, paksa. Harus baca Quran. Harus. Harus. Demikian pula dalam beribadah itu harus dengan kesabaran. Menjauhi maksiat juga harus. Harus. Pulang dari sini kan reda rame. Aduh. Mana ya calon teh? Astagfirullah. Astagfirullah. Kemarin di Perth kan mulai musim panas. Aduh, itu harus sabar luar biasa. Astagfirullah hadirin. Allahu Akbar. Subhanallah. Harus sabar hadirin. Karena nikmatnya nafsu itu tidak pernah sebanding dengan deritanya yang akan dijalani. Sabar. Ya. Pokoknya masing sabar. Tahan. Tahan diri. Bicara juga ditahan. Mata ditahan. Makin terkendali diri ini, makin bahagia. Makin beruntung. Makin tidak terkendali mata, telinga, mulut, pikiran. Itu makin tidak sabar. Makin celaka. Orang itu celaka pasti karena tidak bisa mengendalikan diri. Artinya tidak sabar. Nah, ingat aja empat ini ya. Satu. Amanu. Paham kebenaran. Harus belajar. Dua. Wa'amilu solihat. Jadikan aktivitas kita jadi amal. Caranya cuma dua. Niatnya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yang ketiga. Rawasubil haq. Dimana kita ada. Jadi saling berwasiat dalam kebenaran. Dan dakwah terpenting adalah jadikan bukti. 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 Yang keempat. Nah. Sing bisa berlatih terus-menerus mengendalikan diri. Kalau sudah terkontrol dengan baik. Masya Allah. Pernah dulu diajak dengan seorang pembalap. Di perempatan tiba-tiba ada beca. Shh. Bagus sekali itu. Mengendalikan itu. Ya Allah. Kalau orang pandai mengendalikan kayak gini. Kalau tidak mengendalikan, tabrakan. Demikianlah orang yang paling mengendalikan emosinya. Pikirannya, lisannya. Bisa banyak selamat. Yang tidak pandai mengendalikan diri. Dan sabar itu. Harus dengan berlatih. Jadi ada orang. Yang oleh Allah diangkat derajat. Tapi. Amalnya kurang. Sholatnya pas-pasan. Sudahkannya. Nah itu nanti. Diangkatnya oleh kepahitan. Sing sabar saja. Ya jalanin. Tidak akan rugi kok. Tidak pernah ada orang yang bakal rugi dengan kesabaran. Jangan suka posting penderitaan. Jangan suka. Ngarep-ngarep orang. Kasihan ke kita. Jangan. Karena makin berharap dari selain Allah. Makin tidak sabar. Ingat. Kalau kita minta dari Allah. Hati juga harus. Lepas. Ini riadohnya sabar ya. Mau tahu. Latih pulang dari sini. Jangan. Jangan mengarep-ngarep apa-apa dari makhluk. Kalau kita minta hanya kepada Allah. Asbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Cukuplah engkau sebagai penolong. Maka hati ini lepas. Dari ingin dihormati. Ingin dihargai. Ingin diterima kasihi. Lepas. Ingin dikagumi. Ingin diakui. Ingin dicintai. Ingin dibalas budi'i. Pokoknya lepas hati ini dari makhluk. Dia rasakan. Antong hadirin. Dingin. Sejuk hati ini. Karena makin banyak berharap. Dari makhluk. Ingin diterima kasihi. Ingin diakui. Ingin dipuji. Ingin dihormati. Ingin dihargai. Ingin diberi. Ingin disayangi. Ingin dikagumi. Ingin. Oh makin ini kesini-sini. Eh. Capek. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Yang punya segala galanya adalah Allah. Kenapa berharap ke makhluk. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Silahkan nikmati hati yang penuh kebahagiaan. Kemerdekaan. Dengan lepas berharap dari makhluk. PDLT. Perbaiki diri. Lakukan yang terbaik. Itu saja kesibukan kita. Jangan banyak berharap dari makhluk. Cukuplah berharap dari Allah. Memilih penguasa segala galanya. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sub indo by broth3rmax